mikrotik lab harusnya sudah ada internetnya kita coba koneksikan ke mikrotik lab konek Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel catatan usang teknisi channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet di video kali ini saya akan kembali berbagi tentang Sahara konfigurasi mikrotik RB941 2nd sebagai WiFi baik sebelum masuk ke cara konfigurasinya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel catatan usang teknisi ini kita langsung aja ke cara konfigurasinya untuk yang pertama kali di sini saya akan coba login dulu ke mikrotik RB941 2nd nah sebelumnya pastikan dulu teman-teman eh memasangkan kabel dari ether yang ada di mikrotiknya kemudian pasang ke laptop teman-teman sampai pada bagian network and sharing center ini terbaca pada LAN nya nah jika sudah terbaca silahkan teman-teman buka winbox nya nah secara otomatis pada network ini make address dan IP mikrotik RB941 2nd nya akan terbaca nah setelah terbaca silahkan teman-teman klik pada bagian make address kemudian connect nah biasanya eh kalau misalkan mikrotik nya masih dalam keadaan konfigurasi awal atau konfigurasi bawaan pabrik secara otomatis tampilan ini akan muncul nah tampilan ini juga muncul ketika teman-teman mereset atau mengembalikan konfigurasi ke pengaturan awal nah untuk pada bagian ini silahkan remove configuration kemudian nanti ini kita close dulu kemudian kita konek kembali ke si RB941 2nd nya nah untuk yang pertama disini saya akan coba konfigurasi di internet pada mikrotik RB941 2nd ini nah pertamanya pertama-tama silahkan teman-teman klik pada bagian IP kemudian pilih address kemudian silahkan teman-teman masukkan IP dari modem atau ISP yang teman-teman gunakan disini saya menggunakan IP 192.168.10.2.24 nah untuk kemudian yang selanjutnya untuk pada bagian interface silahkan teman-teman pilih interface yang teman-teman pasang pada sumber internet atau modem internet teman-teman nah disini saya mau masang pada ether1 maka disini saya akan pilih ether1 kemudian apply oke nah untuk ini konfigurasi awal ini saya akan kasih nama ini adalah sumber internet kemudian oke yang selanjutnya adalah pilih pada bagian IP kemudian DNS server pada bagian server silahkan teman-teman masukkan DNS nah disini saya akan memasukkan Open DNS IP nya itu adalah 8.8.8.8 jangan lupa untuk low remote request nya teman-teman setak setelah selesai kita apply oke kemudian berikutnya adalah kita setting firewall firewall untuk firewall itu ada pada bagian IP kemudian firewall atau maksud saya konfigurasi NAT ya bukan konfigurasi firewall NAT kemudian klik tab atau add kita langsung aja pada bagian action pilih mass query internet apply apply kemudian ok yang berikutnya untuk memasukkan internet ke mikrotik rb9 412 nd ini adalah kita konfigurasi pada bagian mengel eh maksud saya pada bagian root root kemudian add pada tab gateway silahkan teman-teman masukkan gateway dari ISP yang teman-teman gunakan nah untuk gateway saya adalah 192.168.10.1 apply ok nah untuk gateway sudah saya input tinggal kita melakukan pengecekan pada mikrotik nah apakah internetnya sudah masuk nah untuk yang pertama disini saya akan cek ping ke DNS oke sudah jalan kemudian disini saya akan cek kembali ke eh facebook facebook.com oke sudah jalan selanjutnya disini saya akan coba konfigurasi pada bagian eh menu wireless nah seperti yang teman-teman lihat pada konfigurasi awal atau mikrotik yang masih belum disetting interface file-nya masih dalam keadaan disable nah untuk mengaktifkannya silahkan teman-teman enable bisa dengan klik tanda centang disini atau bisa teman-teman klik dua kali kemudian pilih enable nah kita langsung aja buka menu wireless satunya nah untuk konfigurasi wifi pada rb941d ini silahkan teman-teman pilih pada bagian wireless wireless kemudian kita pilih pada bagian advanced mode advanced mode ini biar semua parameter yang ada pada tab wireless akan muncul nah untuk konfigurasi wifi pada bagian mode ini silahkan teman-teman pilih ap bridge ap bridge ap bridge ap bridge kemudian pada bagian band nya silahkan teman-teman pilih eh 2ghz b slash g slash n untuk channel width nya cukup 20 pada bagian frekuensi silahkan teman-teman pilih eh sesuai yang teman-teman inginkan nah disini saya akan pilih 4 2 4 4 4 7 nah pada bagian SSID ini adalah nama wifi yang nanti akan muncul pada wifi teman-teman nah disini saya akan kasih nama microtik lab kemudian pada frekuensi mode nya saya pilih super channel kemudian apply dan ok nah eh sebetulnya pada sampai disini eh sebentar ada gangguan sedikit sebetulnya pada konfigurasi sampai sini itu si microtik nya sudah memancarkan sinyal nah microtik lab namun belum bisa kita gunakan untuk internet ini wifi yang connect ke hotspot yang ada di rumah nah tadi SSID yang kita buat itu adalah microtik lab nah ini nah untuk eh supaya si wifi microtik lab ini bisa ada internetnya silahkan teman-teman masuk pada bagian ip kemudian address kita kursi dulu kemudian silahkan teman-teman pilih tab atau add pilih pada bagian untuk interface nya ini teman-teman pilih bagi pilih interface wlan 1 kemudian pada bagian address silahkan teman-teman isi ip sesuai yang ingin teman-teman isikan disini saya akan isi 192.168.11.1 seles seles 24 yang penting ip ini jangan teman-teman samakan dengan ip yang ada pada sumber nah disini saya pilih untuk interface wlan 1 nya itu adalah 11.1 kemudian apply oke saya akan coba kasih nama kembali disini adalah wifi lab oke sudah yang berikutnya itu kita akan setting dhcp server nah maksud dari dhcp server ini agar nanti si ip 192.168.11.1 ini akan memberikan ip ke mikrotik atau yang memberikan ip ke mikrotik atau ke perangkat yang terkoneksi ke wifi mikrotik lab ini untuk konfigurasi dhcp server silahkan teman-teman pilih pada bagian ip kemudian klik pada dhcp server kemudian klik klik pada bagian dhcp setup untuk dhcp server interface nya teman-teman pilih wlan 1 kemudian next 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 nah sampai sini seharusnya kalau kita coba koneksikan komputer ini ke wifi mikrotik lab harusnya sudah ada internetnya kita coba koneksikan ke mikrotik lab connect kita coba tes speed test atau kita tes internet dulu ya youtube misalkan nah internet sudah bisa kita gunakan melalui ssid mikrotik lab ssid mikrotik lab atau wifi dari rb9 412 nd nah namun disini belum kita belum saya kasih password nah yang berikutnya kita agar wifi mikrotik lab atau wifi mikrotik rb9 412 nd ini ada password nya disini saya akan kasih password nah untuk kasih password nya itu silahkan teman-teman klik pada tab wireless kemudian pilih security profile silahkan add untuk nama disini saya kasih nama password wifi kemudian untuk modenya disini saya kasih mode dynamic key untuk ini silahkan teman-teman centang nah untuk password silahkan teman-teman isi sesuai sesuai password yang ingin teman-teman isi nah disini saya akan isi misalkan 12345 kemudian yang bawahnya juga 12345 apply oh mungkin harus 8 karakter ya 12345 54 3 21 12345 54 yang 2345 234 154 134 135 133 14 14 14 14 14 14 15 15 15 kita input password ini pada security profile di menu WLAN 1 nah ini security profilnya silahkan teman-teman klik kemudian pilih profile yang teman-teman buat tadi kita pilih kemudian apply dan OK seharusnya ini akan terputus kita coba disconnect dulu diskonek kemudian kita konekkan kembali Hai nah secara otomatis Hai eh wifi mikrotiknya sudah ada passwordnya tinggal kita masukkan password yang sudah kita buat tadi 1234554321 Hai Oke Hai sudah terkoneksi kembali ke wifi mikrotik rw941 nya dengan menggunakan password Hai nah sampai disini konfigurasinya sudah selesai Hai jika menurut teman-teman Hai acara ini cukup bermanfaat dan bisa membantu teman-teman silahkan like kemudian komen jangan lupa share ke media sosial teman-teman agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui sampai jumpa di video berikutnya akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh multik in 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 Terima kasih.